Usai Desta gugat cerai Natasha Rizky pada 11 Mei 2023 lalu, kini video Desta Mahendra mulai bermunculan ke publik. Desta Mahendra mulai dikuliti oleh netizen. Tidak sedikit video lawas suami Natasha Rizky itu kembali muncul ke media sosial, menjadi santapan hangat warganet. Terbaru muncul video Desta yang sempat sentil kasus KDRT Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang sempat heboh pada tahun lalu. Pada video yang beredar, tampan pembawa acara Tonight Show itu sedang menjadi host. Lalu Desta berkelakar, dengan menyinggung soal lelaki jantan yang tak mungkin melakukan tindak kekerasan pada seorang wanita. Lelaki jantan tidak memukul, membanting, atau menendang atau melempar bola ya, kata Desta dikutip dari YouTube Media Entertainment. Kalau main basket lempar bola ya gak apa-apa, kata Vincent. Bola bilyard bro, jawab Desta diakhiri dengan tertawa. Cuplikan video tersebut kembali ramai, hingga pemilik channel Media Entertainment menyebut, Desta kena karma lantaran telah menyinggung kasus KDRT Lesti Kejora, dan kini malah rumah tangganya sendiri yang ada di ambang kehancuran. Sebelumnya, seperti yang diketahui, kabar rumah tangga Desta Mahendra dan Natasha Rizky masih menjadi perbincangan publik, bunda. Publik terkejut karena pria kelahiran 46 tahun silam tersebut menggugat cerai istrinya sejak 11 Mei 2023. Gugatan tersebut tercatat di Pengadilan Agama, Pak Jakarta Selatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Humas Pak Jakarta Selatan Taslimah, sidang perdana perceraian dengan agenda mediasi akan digelar pada 29 Mei mendatang. Gugatan cerai tersebut dikonfirmasi oleh pihak dengan Pak Jakarta Selatan dan laporan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1583 PDT-G 2023 Pais. Taslimah kemudian menjelaskan Desta selaku penggugat hanya ingin bercerai dengan Natasha. Desta juga bersedia menafkahi Natasha setelah berpisah. Untuk nama tersebut, Desta, benar adanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan melawan Natasha, tutur Taslimah. Jenis perkaranya permohonan talak yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan jenis perkara cerai talak bahwa pemohon memohon untuk diberi izin bercerai dengan termohon dengan nomor perkara 1583 PDT-G 2023 Pais, sambungnya, untuk diingat kembali. Desta menikah dengan Natasha Rizky pada 21 April 2013. Pasangan yang terpaut jarak usia hingga 16 tahun itu sudah dikaruniai 3 orang anak. Menikah dengan wanita berdarah Minang, Desta diketahui mendapat gelar Sutan Batuah dari keluarga Natasha. Sehingga, namanya menjadi Deddy Mahendra Desta Sutan Batuah. Pernikahan pasangan ini sudah memasuki usia 10 tahun dan hampir tidak pernah diterpai sumiring. Desta dan Natasha bahkan memiliki kanal Youtube keluarga serta kerap mengunggah aktivitas mereka bersama anak-anak.